Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Kali ini kita mau ke film yang seram ya guys Dimana film-film seram ini berlatar belakang kan di sebuah hotel Entah itu hotel berhantu ataupun kejadian-kejadian kejam dan sadis yang terjadi di hotel Apa aja itu filmnya? Tapi sebelumnya jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, serta nyalain lonceng notifikasinya Supaya gak ketinggalan video-video terbaru dari saya Langsung yang pertama ada Vacancy tahun 2007 Film ini menceritakan mengenai pasangan suami istri yang bermalam di sebuah hotel Tapi kemudian mereka menemukan bahwa kamar mereka ini penuh dengan kamera rahasia nih guys Dan mereka pun mulai menemukan video-video penyiksaan pasangan-pasangan yang ada di hotel tersebut Mereka pun mencari jalan keluar supaya nyawa mereka bisa selamat Atau malah mereka menjadi bintang di kamera tersembunyi tersebut Berikutnya ada film klasik The Shining tahun 1980 Film ini menceritakan mengenai Jack dan keluarganya yang pindah ke sebuah hotel di tempat terpencil Tapi kemudian saking terpencilnya nih guys kewarasan si Jack ini mulai dipertanyakan Dia mulai menyerang keluarganya sendiri nih guys dan banyak kejadian-kejadian misterius yang terjadi di hotel ini Dan ternyata hotel ini menyimpan masa lalu yang kelam Kemudian berikutnya ada film dari John Cusack yaitu 1408 tahun 2007 Dan juga dibintangi oleh Samuel L. Jackson Diceritakan seorang pria yang merupakan penulis novel horror Dia mendapatkan undangan nih untuk datang ke sebuah hotel Dan tertulis jangan sampai masuk ke kamar 1408 Ia pun penasaran nih guys dan langsung meminta pihak hotel untuk memberinya kamar tersebut Tapi kemudian banyak kejadian mengerikan terjadi Berikutnya ada film trilogi yaitu Hostel tahun 2005, 2007, dan 2011 Sebagai peringatan ini film sadis banget guys Jadi kalian yang gak kuat jangan nonton ya Diceritakan mengenai beberapa orang yang kemudian diculik dan disiksa dalam sebuah hotel Memang tidak menampilkan sisi hantu-hantu nih guys Tapi kesadisan yang dimiliki benar-benar membuat kita ketakutan nih Berikutnya ada The Devil Reject tahun 2005 Diceritakan mengenai 3 orang yang masih berkeluarga Dimana mereka baru aja membantai beberapa orang nih guys Dan kemudian mereka pun diburu oleh polisi Kejar-kejaran pun terjadi dan mereka saling berburu dengan polisi di sebuah hotel nih guys Dan salah satu film yang harus saya bilang bahwa ini film juga kejam Jadi kalian harus siapin mental Kemudian berikutnya ada Identity yang kembali diperanin oleh John Kushek tahun 2003 Diceritakan mengenai sebuah motel yang berada di dekat Las Vegas Yang menyimpan berbagai keganjilan nih guys Sampai suatu hari beberapa orang harus menginap di motel tersebut Dan kejadian aneh pun terjadi bergantian Dari yang menakutkan sampai yang benar-benar membuat mereka curigani Sampai suatu ketika mereka menemukan bahwa sang pemilih asli bukanlah yang mereka temui Kemudian berikutnya ada Hotel Artemis tahun 2018 Film yang mengambil tema horror psikologi ini sekali lagi tidak menampilkan hantu-hantuan Tetapi cukup membuat kita merinding nih dengan kisahnya Jadi diceritakan ada sebuah hotel tersembunyi Yang dikhususkan bagi para penjahat aja yang boleh masuk Sampai suatu ketika sebuah kejadian terjadi di hotel tersebut nih guys Seperti apa? Silahkan kalian nonton Berikutnya film yang masih belum begitu lama Yaitu Dr. Sleep tahun 2019 Film merupakan kelanjutan dari The Shining yang tadi kita bahas di awal ya Dimana si anak yang awalnya di The Shining tersebut gini terasa Ia pun harus menghadapi traumanya nih guys Dan kembali ke sebuah hotel yang membuat dirinya trauma The Shining sendiri sukses banget guys Dan kalian harus nonton ini sequelnya yang Dr. Sleep Kemudian berikutnya ada Frontiers tahun 2007 Film ini kembali menghadirkan kekejaman dan kesadisan guys Dimana 5 orang yang merampok bang nih dan berencana kabur Tapi ternyata kehadiran polisi membuat rencana mereka ini berantakan Mereka pun harus bersembunyi di sebuah hotel nih guys Tapi ternyata hotel tersebut begitu menakutkan dan diuni oleh orang-orang yang kejam Mereka pun harus melarikan diri dan berusaha untuk menyelamatkan diri mereka Berikutnya ada film dari Jepang yaitu Reincarnation tahun 2005 Yang cukup menghadirkan ketegangan yang luar biasa Diceritakan ada seorang sutradara yang ingin melakukan syuting film horror di sebuah hotel Yang pernah terjadi pembantaian nih guys Dan mereka pun melakukan syuting sampai suatu ketika sang artis utama ini mulai dihantui Oleh roh yang merupakan korban dari pembantaian tersebut Nah kebayangkan ngerinya film ini Kemudian berikutnya ada The Night tahun 2020 Film ini menceritakan mengenai pasangan suami istri dari Iran yang menetap di Amerika Dan mereka mencoba berpergian ke Los Angeles nih dengan membawa anak mereka yang masih berusia setahun Tapi ternyata mereka kesasar nih guys dan harus menginap di sebuah hotel Hotel tersebut begitu sunyi nih tapi tidak ada pilihan bagi mereka Ternyata benar banyak kejadian mengerikan terjadi dan mengungkap juga rahasia pernikahan mereka Berikutnya satu lagi film kejam yaitu Hell House LLC tahun 2015 Filmnya bercerita mengenai beberapa orang yang datang ke sebuah hotel yang terbengkalai Dan mengubah hotel tersebut menjadi rumah berhantu Memang rumah berhantu diceritakan masih menjadi wahana yang disuka ini guys Hingga suatu ketika ternyata hoda tersebut benar-benar berhantu dan mengerikan Dan berbahaya bagi siapapun yang datang Ini merupakan film fun footage ya guys Kemudian berikutnya ada Haunted Hotel tahun 2017 Salah satu film Asia yang cukup mengerikan nih guys Dimana diceritakan mengenai beberapa orang dari Tiongkok yang berlibur ke Malaysia nih guys Tapi karena sebuah kesalahan mereka harus menginap di hotel terseram Nah ternyata benar nih guys banyak terjadi kejadian-kejadian mengerikan Ketika mereka bermalam di hotel tersebut Berikutnya film yang terakhir ada Fallout tahun 2019 Satu lagi film fun footage jadi kita seperti melihat dari kamera yang dibawa oleh aktor atau artisnya Dimana diceritakan mengenai vlogger ternama Dimana ia melakukan liputan di sebuah hotel berhantu Ia yang awalnya hanya ingin mencari penonton Malah berubah menjadi misi penyelamatan diri nih guys Karena ternyata hotel tersebut benar-benar mengerikan Oke itu dia guys film-film horror Baik itu yang horror mengerikan ataupun yang sadis Yang terjadi di sebuah hotel Nah silahkan kalian tonton ya Kalau ada yang kurang-kurang dari saya mohon maaf Dan kalau ada yang mau dikasih masukan Bisa kalian tulis di kolom komentar Oke Sekian dari saya Thank you banget udah nonton Dan bye-bye Sampai jumpa